Kunjungan ini adalah kunjungan yang singkat 3 hari untuk 3 negara Dan sebagaimana kita ketahui, ketiga negara tersebut merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi Dan tiga negara tersebut juga merupakan mitra strategis Indonesia dan ASEAN pada saat kita berbicara mengenai masalah kawasan Fokus kunjungan adalah membahas penguatan kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan investasi Di RRT, menurut rencana Bapak Presiden akan bertemu dengan Premier Lekejang Dan Presiden Xi Jinping Presiden Republik Indonesia merupakan salah satu pemimpin pertama yang diterima oleh Presiden Xi Jinping selama pandemi ini Di luar tentunya acara Olimpiade musim dingin di Beijing awal tahun ini Sebagaimana juga kita ketahui RRT merupakan mitra dagang Indonesia terbesar Setelah berada sehari di Beijing, Presiden akan melanjutkan kunjungan ke Tokyo Di Tokyo, menurut rencana Bapak Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang, Pumyo Kishida Dan dengan kalangan bisnis, yaitu di tanggal 27 Juli 2022 Destinasi terakhir Bapak Presiden adalah Seoul, Korea Selatan Di Seoul, Bapak Presiden direncanakan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yoi, dan kalangan bisnis Selain membahas penguatan kerjasama bilateral Presiden dan para pemimpin ketiga negara tersebut tentunya di dalam pertemuan bilateral masing-masing Akan membahas perkembangan terakhir beberapa isu kawasan dan isu internasional Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab Untuk terus berkontribusi dalam upaya menjadikan kawasan Asia Tenggara and beyond Yaitu kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan damai, stabil, dan makmur Dan di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas yang tidak sehat Dan semakin lunturnya nilai multilateralisme Indonesia justru akan lebih giat menjalin kerjasama dan menebarkan spirit solidaritas dan perdamaian